Gue bikin judul Ayah Ikhlas, mungkin temen-temen mikir gitu. Ikhlas apaan kok diomongin? Kalau gue gak ngomong gak jadi duit. Nih gue dapet duit larinya ke siapa? Ke istri gue yang tadi gue katain. Kayak muter aja gitu, dan istri gue juga ikhlas. Alhamdulillah tepuk tangan buat istri gue. Gue jadi sadar bahwasannya berumah tangga itu adalah hak setiap orang. Dan dalam rumah tangga suami istri itu berhak bahagia. Maka dari itu penjajahan di dalam rumah tangga harus diapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri ke suamian dan pri ke istri ya. Lu gak bisa dalam rumah tangga lu laki, lu menangin ego gak bisa. Gue laki nih, gue yang nyari duit. Boleh dong gue dilayani, gak bisa. Istri lu juga susah. Istri lu gak pernah keluh. Selesai ngelahirin anak lu dijahit, berapa jahitan? Gue ngomong gini karena gue yakin gue gak sendiri. Mungkin gak banyak orang yang bisa kayak gue ketika mengatasi stressnya gue. Depresinya gue dengan stand up. Dengan ngajak orang ketawa dari tragedi yang gue alamin. Gue gak kebayang ada orang yang ngalamin hal kayak gue. Tapi dia bingung cara rilisnya. Dia bingung gimana cara lepas stressnya. Banyak teman-teman kita disana yang berkeluarga di tempat pandemi gak punya duit. Bingung. Di PHK bingung. Gue bingung. Tapi gue masih bisa bersyukur. Gue bisa bikin karya. Gue bisa ngidupin keluarga gue. Banyak saudara kita yang gak bisa begitu. Gue jadi inget. Gue jadi inget dulu. Gue sering lawan bokap gue. Waktu gue kecil. Gue sering dakal sama bokap gue. Gue sering ketika gue minta duit sama bokap gue. Dia gak ngasih duit. Gue bilang bokap gue miskin. Gak bisa bahagiain anaknya. Kalah sama orang tua yang lain. Suara gue ngerasain. Gue ngerasain jadi ayah yang dimana keinginannya tuh bukan lagi prioritas. Hobinya bukan lagi nomor satu. Nomor satunya tuh anak istri. Masa bodoh dia sakit kayak apa? Masa bodoh lu jangan pikirin. Istri anak nomor satu. Itu bapak kita yang kita gak sadari. Itu orang tua kita dulu kayak gitu ke kita. Buat lu yang belum nisah yang makin hubungannya sama orang tua lagi gak bagus. Perbaikin. Karena lu akan ngerasain gimana beratnya jadi orang tua. Gue udah gak sanggup lagi ngomong apa-apa. Tapi udahlah terima kasih banget buat temen-temen semua yang udah support gue di acara ini. Entah itu epilog atau apa. Gue sampe nangis kayak gini. Entah itu apa. Terserah lu mau bilang apa. Terserah luar nasibur. Amin. 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 Terima kasih.